Halo guys, ketemu lagi di tips Witcher 3 Nezzy Bagi yang nungguin part 3 nya tips untuk menguatkan Geralt Untuk minggu ini, Nezzy minta maaf karena belum bisa rampung dan juga ada kendala lain Untuk gantinya, seperti di judul, Nezzy akan kasih kalian tips Supaya kalian bisa lebih mudah untuk bisa dapetin lokasi-lokasi Witcher Jirseth yang tersebar di seantara dunia ini Jadi cus, Nezzy mulai aja Nah, untuk informasi kalian aja guys, Witcher Jirseth ini kan cuma bisa kita dapetin diagramnya Dari hasil looting-looting dan explore Tapi, kalian kalau udah nemu salah satu diagramnya Belum tentu kalian bisa tau lokasi diagram-diagram lainnya dari satu aliran Witcher Jirseth itu Nah, yang bisa bikin kalian dapetin misi scavenger hunt Alias misi untuk berburu semua Witcher Jirs Dengan dikasih tau semua lokasinya itu Adalah kalau kalian menemukan dan ngebaca dokumen yang berhubungan dengan aliran sekolah Witcher Jirs Yang kalian mau cari itu Jadi, kalian bisa nemuin dokumen-dokumen ini dari cari-cari Dari looting dan explore sendiri Ataupun beli dari merchant atau craftsman Maksudnya blacksmith atau armor gitu ya guys Tertentu Biasanya dokumen-dokumen ini tuh bisa berupa map Yang bentuknya kayak note segini ya guys Atau juga dari kayak baca buku Alias diari orang-orang yang ceritain tentang Witcher Jirs itu guys Kalau kalian udah baca dokumennya Barulah misi scavenger huntnya ini bakal muncul Nah, dari situlah dia Nah, dari situlah misi ini akan ngasih lokasi-lokasi diagram-diagram lain yang bisa kita cari Untuk itu di video ini Nesi akan kasih lihat Dimana aja sih kalian bisa dengan mudah dan pasti bisa dapet gitu ya guys Dokumen-dokumen ini Meskipun gak semuanya Tapi Nesi harap dari dapetin beberapa dokumen ini Kalian bisa tuntun untuk mencari diagram-diagram Witcher Jirs yang lainnya Nah, dari nemuin lokasi lain itu Kalian kemungkinan juga akan bertemu dengan dokumen lainnya Nah, sistem dokumennya itu Jadi dia setiap satu dokumen itu biasanya akan ngasih tau Lokasi seperangkat Witcher Jirs di satu tingkatan upgrade Jadi kayak basic atau enhanced atau superior Jadi satu dokumen cuma satu tingkatan upgrade Makanya ada scavenger hunt yang tulisannya itu part 1, part 2, part 3 dan seterusnya Jadi karena itu ya guys Oke, kita mulai aja dari lokasi dokumen dari aliran yang pertama Yaitu Viper atau Serpentine Jir Nah, Nesi akan jelaskan dengan cepat kalau yang ini ya guys Kalian bisa lihat sendiri di video atas kanan ini Yang poin terakhir Oke, next Cepat kan guys Gak, 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 segitu aja kok guys Sebagai tambahan untuk Viper Jir Armor ini Dan Venomous Swordnya juga Yang level 40 Bisa kalian dapetin di DLC-nya Heart of Stone Di misinya Open Sesame waktu di auction-nya Borsodi House Tepatnya kalian akan berhubungan dengan ibu-ibu yang satu ini ya guys Jadi kalau nanti kalian ngomong sama ibu-ibu satu ini Perhatikanlah cara kalian ngomong Supaya kalian bisa dapet Viper Armor-nya Oke, next beneran Yaitu yang kedua adalah Griffen Gear Set Kalian bisa dapetin dokumennya ini tuh dari Armorernya di Mid Cups Di sini kalau di map ya guys Kalau dari Crosswords itu di kiri bawahnya Nah, kalian tinggal beli dokumennya Ya beli ya guys Gak gratis Kalian beli dokumen-dokumen yang bertanda seru seperti ini ya guys Jadi kalau kalian ketemu Merchant atau Armorer atau Black Speed dan lainnya Terus punya notes-notes kayak begini Terus ada tanda serunya Kalian harus beli Kalau mau dengan mudah dapat lokasinya Kalau kalian udah beli jangan lupa dibaca ya guys Kita ke Inventory Klik tab di sini Terus tinggal dibaca Kalau udah kita keluar Dan tadaaa Kalian dapet misi dan lokasinya Kalau kalian gak baca ya Gak dapet-dapet guys lokasinya Kita buka jurnal quest kita Klik questnya Dan kita akan dikasih tau lokasi-lokasinya di map Tinggal kalian datengin dan berharap Dapet dokumen lain dari tempat-tempat itu juga Oke gitu ya guys Kita next ke Valen Gear Set Nah yang ini itu kita bisa dapetin dari Quarter Master atau Merchant Yang ada di Cross Perch Deketnya si Master Armorer kita Kalian tinggal datengin Tanya jual apa Dan beli dokumen yang ini ya guys Lakuin hal yang sama Yaitu dibaca dan liat lokasinya dari misi Tapi kalau kalian mau datengin Selalu ingat level ya guys Supaya kalian gak gampang modar Tingkatannya udah nesikasi di video di atas kanan ini Lanjut kita ke Wolfen Gear Set Nah Gear Set yang satu ini cuma bisa ada Kalau kalian install add-onnya Yang Wolf School Gear ya guys Dokumennya termudahnya itu bisa kalian dapetin Dari Blacksmith yang ada di Lindenvale Disininya Cross Perch ya guys Kalau di Map Kita datengin aja Blacksmithnya Terus Kalian tinggal beli dokumen yang ini Habis itu baca Terus dapet deh misi dan lokasinya Nah kalau kalian cek lokasinya Untuk yang Wolfen Gear Set ini Kemudian markernya akan menandakan Lokasinya kok ada di Fast Travel gitu ya guys Kalau kayak gini tuh artinya Kalian perlu klik World Mapnya dulu Nah disini keliatan ya guys Tempat yang dimaksud itu ternyata di Kermorhan Kalau kalian udah di Kermorhan ya Baru mungkin akan dikasih tau Lokasi-lokasi tepatnya ada dimana Kalau kalian belum bisa ke Kermorhan ya Naikin level dan lanjutin ceritanya dulu ya guys Oke terakhir kita lanjut ke Bear School Gear Atau Urshin ya guys Nah yang ini itu juga kalian bisa dapetinnya Kalau kalian udah lama main Karena barangnya itu rata-rata ada di Skelly G Termasuk dokumen termudahnya Yang kalian bisa dapetin dari armorernya Di Care Troll Alias istananya si Crack and Crack Susah banget sih guys ini namanya Kalian bisa beli dokumen-dokumen ini Dari armorer atau Blacksmith Tapi jangan malem-malem ya guys Kalian tau kenapa? Karena orangnya udah tidur Jadi kalian beli siang-siang aja Kalian tinggal beli dokumen mapnya Ibrahim Savi yang satu ini Bukan satu sih banyak sih guys Habis itu keluar dan kalian bisa baca semuanya Dan dapet deh semua lokasinya Oke deh itu semua adalah cara-cara mudah Dimana kalian bisa dapetin dokumen-dokumennya Witcher Gear Kalau untuk Grandmaster dan Manticore Kalian bisa dapetin nanti Semuanya ada di Towson Dan kalian tinggal ngomong sama armorer Yang Nessie sempet bilang di video yang ini Sebagai penutup Ini Nessie kasih lihat Kalau kalian lagi nyari diagram gimana ya guys Jadi kalian aktifin questnya Abis itu kalian pergi ke tempat itu Dan kalau dia nyampe di tempatnya Kalian bisa lihat map di kanan atas ini Untuk tau perkiraan ada dimana Witcher Gear diagramnya itu Petunjuk lainnya itu adalah Di beberapa tempat itu kalian akan nemuin Lambang kayak begini Kalau kalian nyalain Witcher Sands kalian Kalau ada tanda begini itu Udah pasti Di tempat itu ada diagram Witcher Gearnya Jadi kalau kalian belum nemu Cari terus sampe dapet Karena pasti ada Cuma tempatnya memang biasanya itu Suka tersembunyi atau susah dijangkau gitu ya guys Oke deh segitu dulu dari Nessie kali ini Maafkan Nessie yang mudah terkena kendala Untuk upload video ini Tapi semoga ini bermanfaat ya guys Jangan lupa like dan share Kalau kalian merasa terbantu dan suka Comment kalau ada yang Nessie kelupaan Dan subscribe kalau kalian mau tips Tips bermain game RPG seperti ini Sampai jumpa di video Nessie lainnya Nessie Chops Sampai jumpa di video Nessie